Ratu Elizabeth II, pemimpin Britannia Raya, meninggal di Balmoral di usianya yang ke-96 setelah memimpin Inggris selama 70 tahun, menurut pengumuman resmi Istana Buckingham. Beliau meninggal dengan tenang pada kami sore 8 Agustus di tanah miliknya di Skotlandia, tempat yang menghabiskan sebagian besar musim panasnya. Putranya, Raja Charles III, mengungkapkan rasa dukanya. Kami sangat berduka atas meninggalnya seorang penguasa yang disayangi dan seorang ibu yang sangat dicintai. Saya tahu kehilangannya akan sangat dirasakan di seluruh negeri, alam dan persemakmuran dan oleh banyak orang di seluruh dunia. Sementara sang raja dan istrinya, Camilla, yang kini Queen of Concert, akan kembali ke London pada Jumat 9 September, kata Istana Buckingham dan akan memberikan pidato di depan negara. Rincian pemakaman belum dikonfirmasi. Kabar mengenai kesehatan sang ratu yang menurun muncul di tengah hari pada hari Kamis ketika dokternya mengatakan bahwa beliau di bawah pengawasan medis. Keluarga serta bangsawan senior segera bergegas ke Balmoral. Cucunya yang kini menjadi pewaris tahta, Pangeran William, dan adiknya, Pangeran Harry, juga berkumpul di sana. Ribuan rakyat Inggris berkumpul di luar Istana Buckingham, London, dan suasana Hening ketika bendera diturunkan menjadi setengah tiang. Perdana Menteri Listrus, yang baru ditunjuk oleh sang ratu pada Selasa, mengatakan bahwa sang ratu adalah batu di mana Inggris modern dibangun yang telah memberikan kami stabilitas dan kekuatan yang kami butuhkan. Setelah kematian sang ratu, Pangeran William dan istrinya, Catherine, menjadi Duke and Duchess of Cambridge and Cornwall. Ratu Elizabeth meninggal setahun setelah kepergian sang suami, Pangeran Philip, yang meninggal di usia ke-99 pada April 2021, dua tahun setelah ia pensiun dari tugas kerajaan. Pangeran Philip adalah anggota kerajaan Inggris tertua. Beliau dan Ratu Elizabeth memiliki empat anak, Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Beberapa bulan sebelum kepergiannya, kesehatan sang ratu dilaporkan mulai menurun. Pada Februari tahun ini, Istana Buckingham mengkonfirmasi bahwa beliau telah dites positif COVID-19. Kemudian dalam minggu-minggu menjelang perayaan jubilainya, di awal Juni, beliau ambil bagian dalam lebih sedikit acara publik karena masalah mobilitas, dan terpaksa melewatkan kebaktian untuk merayakan 70 tahun pemerintahannya karena beberapa ketidaknyamanan. Ratu Elizabeth II naik tahta pada tahun 1952 ketika dia baru berusia 25 tahun. Pada tahun 2015, ia melampaui rekor yang dipegang oleh nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang bertahta selama 62 tahun. Tahun ini, dia merayakan ulang tahun platinumnya, menjadikannya raja terlama kedua dalam sejarah dunia, setelah Raja Perancis Louis XIV, yang memerintah selama 72 tahun dan 110 hari. Terima kasih. Terima kasih.